Hei Bokupong, balik lagi di Boku no Nippong Yeay! Kali ini kita mau bikin konten tentang TANYA-TANYA ORANG JEPANG! Kenapa? Karena udah lumayan lama kan kita gak bikin TANYA-TANYA ORANG JEPANG Dan saudara-saudara kita Banyak yang komentar minta dibikinin TANYA-TANYA ORANG JEPANG Jadi kamu udah siap? Iya! Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang JAV JAV? JAV! Sebelumnya buat yang udah request sama temen-temen Temen-temen yang nungguin TANYA-TANYA ORANG JEPANG Jangan lupa like dulu nih Like-like Yang belum subscribe, awas subscribe dulu Biar gue langsung nanya aja sama Syacuo Karena jujur gue kurang paham ya tentang JAV ya Dan Syacuo mungkin lebih paham kali Oke! Jadi yang pertama adalah Jepang itu terkenal sama JAV kan ya gitu ya Jadi kenapa banyak orang yang mau jadi artis JAV gitu ya Kenapa mereka memutuskan mau jadi artis JAV gitu kan ya Oh iya, oh iya, oke Nah, jadi ini langsung aja dijelasin sama Syacuo ya Kenapa Syacuo? Kenapa banyak, terutama cewek kan? Iya, cewek Nah, yang terkenal kan cewek itu Ada siapa, ada siapa gitu ya Ada Ozawa, ada Nakamura, ada apa gitu ya Pokoknya banyak lah Kenapa, kenapa, kenapa cewek Jepang mau jadi pemain JAV? Atau artis JAV? Hmm, iya, ada arasannya banyak tapi yang Itu banyak, banyak kan? Iya, iya, jadi yang terutama Yang terutama? Iya, iya, yang terutama itu Eh, kehidupan mereka sebelumnya kacau Kehidupan mereka kacau? Kacau Iya, kehidupannya susah Kacau, susah Apanya yang susah, apanya yang kacau? Coba, aku jelasin Iya, kenapa? Misalnya, ada yang, ada yang guna Punyalah gunaan seksual dari ayah Ah, gitu, kayak harasmen gitu ya Oh, dari ayah aja Ya, di keluarganya ada masalah gitu Yang punya, ini, yang masih cewek Yang nonton nih ya Hati-hati ya Dan yang udah jadi bapak-bapak juga Awas Bukumong mungkin tinggal di Jepang, udah tau Banyak, apa ya Banyak berita di TV Acara Ada, ada kan yang berita Ayahnya bunuh anak Ayahnya, apa ya Domestic biorensi gitu Bentar, bentar Kalau itu bukan cuma Jepang doang, cacau Di Indonesia juga banyak Ada yang bapaknya ngehamilin anaknya Tapi nggak ada berita, kan? Ada, ada berita Oh, ada Bener ya, Bukumong ada kan ya Itu masuk berita loh Kriminal biasanya kan Apa, bapaknya ngebunuh anggota keluarganya Anaknya butuh Maknya Oh ya, ada Maknya Ya, ada banyak itu Oh gitu Cerita bunuh-bunuhan tuh udah banyak banget Aku salah Tapi, di Jepang Mungkin kamu tau nggak? Nggak tau? Oh ya Ya, banyak single mother Single mother kalau di Indonesia agak jarang ya Single mother itu Keluarganya udah bongkau gitu Udah berantakan lah gitu Iya berantakan Jadi kehidupannya susah Jadi mereka menuduskan mau hidup sendiri Jadi Berarti keluarga Keluarganya kacau gitu Iya gitu Jadi Misal Apa Yang pertama tadi Saya coba bilang kan Berarti Si anak Perempuan ini Di apa ya Kayak ada kekerasan Seksual lah gitu ya Sama dari bapaknya gitu Iya Atau ada Horusman gitu ya Saudara-saudara Saudara-saudara juga Iya, iya gitu Di Indonesia ada juga yang kayak gitu Iya Nah, mungkin dari situ trauma Atau apa Ada ya Karena ada kekerasan kayak gitu kali ya Terus Satu lagi karena Apa Keluarganya broken home gitu ya Berantakan gitu Berantakan gitu Jadi bapak sama ibunya cerai gitu Tinggal pisah gitu Iya Jadi si anak itu Jadi pikirannya jadi kacau lah gitu Kacau Jadi mau keluar rumah Dan menutuskan hidup sendiri gitu Oh, jadi mau tinggal sendiri Iya Tapi yang kayak gitu Gak ada gakku reki Gak bisa cari kerja gitu Oh, gak punya background pendidikan yang bagus lah gitu ya Jadi sulit cari kerja gitu Oh, misalnya cuma lulus SMA gitu Atau SMP gitu Kenapa? Oh, karena keluarganya berantakan Jadi gak bisa lanjut kuliah gitu Iya gitu Ada masalah gitu Jadi Mau cari kerja susah gitu Itu awalnya maksudnya Awalnya kayak gitu Awalnya gitu Ya, kehidupannya susah Jadi mereka mau dapat duit kan Jadi ya cari yang bisa dapat gaji besar gitu Oh, yang gampang ya Iya gitu Sebelumnya mungkin kayak part time job Atau izakaya Oh, kerja kerja car time Ya, apa malam Club malam Club malam Ya, ya gitu Tapi Semakin kerja Makin mau dapat gaji besar kan Banyak-banyak gitu Jadi pengen punya duit lebih banyak lagi Pengen gaji lebih gede lagi Ini gak cukup lah kerjanya Pengen yang kerja kayak gini Lebih gajinya lebih tinggi lagi gitu Iya Jadi apa ya Jual badan lebih Jual badan gitu ya Iya Bisa dapat Gaji gitu Dan zaman dulu Bisa dapat Banyak gaji Dari apa Sexual business Oh, dari Dari kayak Seks komersial gitu ya Itu bisa dapat duit banyak Demandingnya Apa ya Tinggi Tapi gak ada orang mau gitu Ah, permintaannya tinggi Tapi gak ada orang yang Gak ada pekerjanya gitu Jadi Jadi bayarannya tinggi Karena malu kan Supply-nya sedikit Sedangkan demand-nya tinggi gitu ya Jadi harganya tinggi gitu Tinggi gitu Ini ceritanya berapa puluh tahun yang lalu? Empat puluh, tiga puluh ya Tiga puluh tahun yang lalu Kayak gitu Kalau sekarang beda lagi ceritanya? Iya, ceritanya beda Karena sekarang Arasannya dua ya Arasannya dua Cewek-cewek mau Jadi Aktris jauh Ingin gitu Aku mau gitu Iya Bukan karena duit? Iya Kalau tadi kan tiga puluh tahun yang lalu ya Itu karena duit gitu Kalau sekarang bukan karena duit Karena apa? Karena mereka pikir Eh, itu Apa ya Aktrisnya cantik banget Aku juga mau gitu Itu seperti apa ya Toko utama gitu kan Kayak idol gitu Kayak idol Model Jadi ya Jadi ya Jav itu juga Karena pemain film gitu ya Jadi termasuk artis juga Aku mau kayak dia gitu Aku mau kayak Syacho Aku mau kayak Maria gitu ya Aku mau jadi terkenal Karena badan aku cantik kan Oh gitu Ya, cantik kan daripada Dia, mereka gitu Jadi Awal alasannya itu Udah berbeda Awalnya kan karena duit Sekarang karena pengen Jadi famous terkenal gitu ya Pengen keluar di TV gitu ya kali ya Iya Jadi mereka gak ada Apa ya Ada masalah tentang ekonomi Sekarang cuma suka aja Mau aja Pengen-pengen gitu Pengen Iya Jadi sekarang duitnya gak besar segitu ya Oh gajinya gak segede yang dulu Karena Karena apa? Karena udah banyak yang main Dan banyak aktris Gak bisa hitung-hitung Jadi Ya Pasti Kalau orang Indonesia Tanya ke Orang Jepang Eh kamu tau gak Miyabi Atau apa Sugiyono Iya gitu Nah Mereka gak tau Karena banyak aktris Jepang Baru pertama kali denger gue Karena artis Jepang itu Jepang gitu Sama aktor Jepang itu Banyak Kalau tanya orang Jepang Dia gak tau gitu Kecuali yang bener-bener Terkenal gitu Di Jepang mungkin Kalau bener-bener terkenal Udah di Apa Tumbu di TV Oh dia Mereka udah Mereka udah keluar di TV gitu ya Kamu tau dan Mitsu Gak tau Oh dia udah Apa ya Kunar buangat Terkenal banget Iya-iya Kunar banget Jadi ya TV-nya ada Dan Udah Apa ya Tumbu 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 Bukan Apa terkenal Apa di Drama juga Berarti Berarti Maria Ozawa Itu belum terkenal Bener-bener Gak tau Kakek Sugiono juga Gak terkenal Siapa gitu Enggak Pantes Jadi kakek Sugiono sama Maria Ozawa Di Jepang itu bukan artis yang sangat terkenal Guys Jadi ya pertama Aku ditanya Dari orang Indonesia Siapa Dan ya Kamu ceritain tentang apa gitu Pantes Yang belum nonton vlog tentang kita tanya-tanya tentang kakek Sugiono Maria Ozawa Nih klik aja disini ya Ada linknya disini Bener-bener gak tau Jepang juga sih orang Jepang yang lain Karena gak tau Kalo apa Teman juga mau model Jadi cuma ikutin aja Oh gitu Iya Itu arasannya Yang ketiga itu cuma apa ya Ada di jalan scouting Scout ya Di jalan scouting Kayak sales gitu loh Marketing Tiba-tiba ditawarin Mau jadi model gak gitu Itu ada di Shibuya Di sini juga ada Tiba-tiba nih Kalo kamu cakep gitu ya Aku pernah liat Aku pernah liat Cewek Biasanya cewek Yang ditanya Mau jadi model gak gitu Ditanyain Awalnya sih model Awalnya model Mungkin Pas mereka udah kaji musyok Ke kantornya ya Iya kantor Ntar kan ditawarin kerjanya gimana gitu Mungkin pertama cuma buat photoshoot gitu ya Ya pakaiannya masih ada gitu Iya ya seksi Atau ya Habis itu Pelan-pelan ditanyain Ini buat jadi pemain jav Itu banyak loh Scouts Gitu Sedikit demi sedikit dilepasinnya ya Alasan paling utama Dulu karena uang Di Indonesia juga masih banyak yang jadi Banyak Kalau jav aku gak tau ya Jav Atau Indonesia ada jav? Indonesia video? Gak ada 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 Ada video gitu Gak ada Mungkin teman-teman lebih paham kali Teman-teman lebih paham Buku Pong lebih paham Itu yang versi Indonesia bisa cari di mana Versi Jepang bisa cari di mana Tapi pasti alah di belahan dunia manapun Pasti ada kerjaan kayak gitu Tapi ya itu harus kan Dan itu benar-benar business Itu business Iya Di Jepang jadi beda ya Bukan enak-enak loh Aktorisnya gak enak-enak gitu Itu business Mereka jual gitu Bukan enak-enak Enggak Buku Pong Beneran lagi pemikiran kita Pemenjak itu bukan enak-enak Mereka tuh performance doang Jadi jangan Aku giat buat Suang Buat istri Dan pacar yang gitu loh Jangan mau gitu Iya Jangan loh Mereka itu cuma buat ini Buat-buat buku Pong Nonton Terus beli kasetnya gitu Bukan Ngejual Bukan karena mereka pengen enak-enak Tapi karena mereka pengen duit Ya Kalau belakangan ini Karena Pengen jadi artis Jadi pengen terkenal Ya otomatis pasti Pemasukan jadi banyak doang ya Tapi Belakangan ini Pendapatan Jadi JAV itu Dibandingkan dulu Sekarang lebih murah Lebih sedikit Dibandingkan dulu Karena Supply-nya udah banyak Banyak orang yang pengen Jadi artis JAV gitu Gitu Tapi Banyak orang Jadi Apa ya Selera Selera juga banyak kan Jadi ya Gak apa-apa kan Kamu mau Artis JAV Enggak lah Aku mau nyari Rezeki yang halal aja Oh iya Mendingan aku nge-youtube aja Walaupun yang nonton sedikit Gitu kan Yang penting halal Kerjaan yang halal Daripada kerja yang Biar cepat gitu Dapet duitnya banyak Tapi gak halal Kan jadi 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 apa? Jadi gak enak lah Ya gitu Oh Bisnis yang bagus ya Buku bom Yang punya pertanyaan Tentang kayak gini Sekarang udah dijawab Sama Shaco Kenapa Banyak Orang Jepang Terutama cewek kali ya Karena kali ini Kita gak bahas tentang cewek Pengen jadi artis JAV gitu Terus Kenapa Sekarang udah banyak Gitu kan Nah Pendapatannya juga Udah lebih menurun Gitu Jadi pelajaran buat aku Aku gak jadi dah Kalau ntar aku di scout gitu ya Di Shibuya atau Shinjuku Aku bilang Enggak deh Aku mah nyari rezeki yang halal aja Buat kamu aja gitu Buku bom yang cewek juga Hati-hati Kalau ada yang belajar Kuliah di Jepang gitu ya Yang magang di Jepang juga Kalau main-main di kota-kota besar Gitu ya Kalau tiba-tiba ditanya Pengen jadi model Mending ditolak aja deh Nah Kalian udah tau kan Miyabi dan Sugiyono Kita gak tau Jadi jangan nanya-nanya Kamu tau Miyabi, Sugiyono Dimana? Ku Orang Jepang Ya Chewek, cowok Jepang Karena mereka Menjadi bingung Kasihankan Kalau pengen tanya Tanya Apa yang lebih terkenal aja gitu ya Iya Dan mitu Dan mitu Makanya itu Maria Ozawa Miyabi Sama kakek Sugiyono Juga gak terkeluar di TV Jepang Enggak Atau dia yang kurang referensinya Kali ya Ya begitulah Buku Pong Alasan-alasan Kenapa Cewek Jepang Pengen jadi artis Jav Yang tadi udah disebutin sama Shacho ya Jadi udah pada tau Ya jangan diikutin lah ya Kita coba berusaha cari rezeki yang halal aja Jangan menghalalkan segala cara Dan next time kita bakal ngebahas tentang Berapa sih pendapatan Jav sebenernya Oh iya Oh iya Ada yang penasaran Pasti penasaran kan Cewek sama cowok pendapatannya beda Dan grade-nya juga beda loh Kita masuk Gak langsung enak-enakkan gitu Enggak Itu ada levelnya Gak segampang itu Makanya Subscribe dulu Supaya gak ketinggalan Oke Kamu ngomong Enak-enak itu apa Sampai jumpa